Assalamualaikum, selamat datang kembali di BG Ferry Channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membongkar dan merakit kampas kopling Pada kendaraan Volvo Truck FM440 Terus simak videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya Terima kasih Berikut ini adalah flywheel Untuk kampas koplingnya sudah dilepas dan sudah diturunkan Berikut adalah cara membongkar kampas kopling Pertama kita lepas dulu snap ringnya Setelah dilepas kemudian angkat pressure plate dari release bearing Nah setelah dipongkar kemudian dicuci Kemudian kita periksa bagian permukaan dari pressure plate dan intermediate plate Jika kondisinya sudah aus maka harus dilakukan penggantian Jika masih bagus bisa dipakai lagi Oke teman-teman Sini ini adalah disklet atau kopling pada kendaraan Volvo Truck Yang sudah dibongkar atau disassembly Nah sekarang kita untuk mengenal nama-nama komponennya Yang ini disebut adalah release bearing Kemudian ini adalah pressure plate Selanjutnya ini adalah disklet Disklet disini ada dua Nah disini diskletnya ini tipenya CD40B strip O CD adalah klat double 40 adalah diameternya dari disklet ini B adalah generasinya dan O adalah bahan material yaitu organik Kemudian yang ini adalah pressure plate Nah pada disklet ini disini ada petunjuknya untuk pemasangannya Yaitu untuk disklet yang ini disini adalah di flywheel set atau engine set disk Nah jadi untuk yang bagian sini ini menghadap ke sisi engine atau ke sisi dari flywheel Kemudian untuk disklet yang satunya ini disini tertera petunjuknya yaitu gearbox set disk atau pressure plate set Nah berarti permukaan yang sini ini menghadap ke pressure plate Nah pada disklet ini disini terdapat spring-spring Nah disini juga terdapat spring Ini disebut adalah damping spring Yang berfungsi untuk meredam getaran Dari putaran yang dihasilkan oleh engine Nah getaran tersebut diredam oleh damping spring ini Nah untuk tipe dari plat atau kopling pada pull footer ini adalah tipe pull tight Yaitu release bearing ini Ini disini akan ditarik oleh yoke Atau fork Maka Spring ini Ini akan ketarik Mundur ke sana Sehingga antara Intermediate plate Presser plate Dan Disk Akan Merenggang atau tidak nempel Sehingga platnya bisa release Untuk pemasangannya adalah Untuk release bearing ini dibasang di bawah sini Di bawah sini kemudian di Delock dengan menggunakan Snap ring ini Selanjutnya Yang dipasang di bagian tengah adalah Disk lat yang seperti ini Intermediate di atasnya Disk lat yang ini Selanjutnya yang di bagian depannya Adalah Disk lat yang Yang ini Kemudian Dalam pemasangan lat Jangan lupa untuk Mengendorkan atau melepas Sentering lat Atau yang biasanya disebut dengan Kuku macan Nah jadi saat Assembly Kelat di Bawah seperti ini Maka ini harus di kendori dulu semuanya Sini ada 4 1 2 3 Dan disana ada 4 Jadi setelah disk lat Dipasang Di Engine Setelah Detox semua Bot kelilingnya Baru Sentering lat ini Dikencangi Terakhir Atau detox terakhir Dengan cara Dicongkel ke belakang Ini dicongkel Nah kemudian Dikencangi Nah jika ini Dikencangi di bawah dulu Maka akan terjadi Masalah Pada Kopling atau Kelat Saat Dioperasikan Berikut ini adalah Semi Kelat Untuk Perserpet Dipasang Pada Release bearing Cara Seperti ini Nah kemudian Dilock Menggunakan Snap ring Ini harus Ditekan Untuk melawan Springnya Nah ini Liris balik Sudah terpasang Pada Presser plate Kemudian Pasang Disk Di bagian Intermediate Plate Kemudian Pasang Presser plate Pada Intermediate Plate Kita Pastikan Lubangnya Harus Pas Kemudian Kita Pasang Empat Baut Ini Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Dikencangi Sampai Rapat Kemudian Untuk Displit Bagian Dalam Diajas Agar Posisinya Rata Di tengah Tujuannya Agar mudah Saat Pemasangan Transmisi Dikencangi Lagi rasa Sudah Rata Kemudian Untuk Baut Dikencangi Untuk Sentir Ranglak Ini Atau Kuku Macan Nanti Dikencangi Saat Displit Sudah Dipasang Pada Engine Atau Pada Flywheel Setelah Setelah Dipasang Pada Engine Dikencangi Kemudian Untuk Sentir Ranglak Ini Adalah Dikencangi Terakhir Setelah Semuanya Boit-boit Ini Ditop Nah Itu Dalam Proses Pengetokan Dari Baut Dan Pada Clut Atau Copling Di Unit Full Coat Setelah Disclut Terpasang Dan Ditop Semua Maka Sentir Ini Dikencangi Dikencangi Terakhir Jadi Caranya Dengan Kita Congkel Menggunakan Obeng Min Di Cotel Kebelakang Kemudian Untuk Baut Itu Dikencangi Dengan Menggunakan Kunci 13 Bisa Kunci Kombinasi Atau Kunci Ring-ring Dikencangi 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 Sudah Dikencangi Tadi Buku Macan Ini Sudah Tidak Berserah Bergerak Berarti Sudah Aman Sudah Rapat Maka Bisa Ngecek Dengan Disini Ini Dikoyang Goyang Nah Kalau Ini Dikoyang Goyang Masih Bergerak Maka Center Ring-luck Ini Belum Rapat Atau Belum Nempel Pada Pressure Plate Nah Cotel Ini Belum Dikencangi Nah Ini Gerak Gerak Nah Jika Sudah Diconkel Kemudian Dikencangi Tetapi Ini Masih Bergerak Gerak Berarti Center Ring-luck Atau Kuku Macan Ini Kurang Nyongkel Sehingga Tidak Netel Pada Pressure Plate Sekian Tutorial Atau Cara Untuk Membongkar Dan Merakit Kampas Kopling Pada Kendaraan Volvo Truck Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Saya Terima Kasih Terima Sampai